Menyingkap Kekayaan Hayati Pulau Sumba Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur diakini memiliki sumber daya alam yang tinggi serta unik karena berada di bagian selatan zona transisi Walacea, di mana karakteristik biogeografi Indo-Malaya dan Australasia bertemu. Tingkat keberagaman dan endemisitas yang tinggi di Pulau Sumba bisa menjadi dasar pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Indonesia. Selama ekspedisi Widya Nusantara, Tim Peneliti Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, melakukan kajian yang meliputi kajian fauna, flora, mikroba, serta pangan dan material maju di Pulau Sumba. Deputi Bidang IPH LIPI, Eni Sudarmonowati mengatakan dari hasil ekspedisi tersebut, Tim Penelitian Bidang Hayati mencatat beberapa jenis tanaman liar yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pangan yaitu juwaut, kelompok uwi atau ganyong, dan garut. Tanaman ini dapat ditingkatkan statusnya menjadi tanaman budidaya dan diharapkan dapat meningkatkan gizi masyarakat setempat. Dari potensi penelitian potensi pangan lokal, Tim IPH LIPI mengidentifikasikan potensi serealia, selain padi dan jagung, berupa 3 jenis umbi-umbian, 7 jenis kacang-kacangan, serta 20 jenis buah dan sayur. Sementara eksplorasi fauna di Pulau Sumba ditujukan untuk mendata potensi fauna, menemukan jenis baru, serta menguak potensi pemanfaatan dan aspek konservasi jenis-jenis endemik Pulau Sumba. Di Pulau Sumba tercatat 18 jenis serangga, 75 jenis burung, 56 jenis ikan, 12 jenis reptil, 5 jenis amfibi, 139 jenis serangga, 44 jenis keong, 25 jenis kepiting, 37 jenis udang, dan 2 jenis kelomang. Ditemukan 3 kandidat jenis baru yaitu 1 jenis tikus ratus SP dan 2 lalat buah drospila SP. Berdasarkan kajian molekuler, DNA kuda Sumba, atau sandel berasal dari 2 garis keturunan yang berbeda. Dalam populasi kuda Sumba sudah terjadi perkawinan silang dalam inbreeding. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya diversitas genetiknya. Informasi ini bisa digunakan untuk pertimbangan ilmiah konservasi genetik kuda Sumba. Ini mengemukakan adanya fauna yang telah diintroduksikan ke Sumba dan berpotensi menjadi hama pertanian yaitu Bekicot, atau Acatinafulica, dan Keongmas, atau Pomacea canali kulata. Ini berbahaya kalau diperbanyak karena bisa menjadi invasif spesies yang mendominasi spesies lainnya, sehingga spesies lokal abis, lanjutnya. Untuk kajian flora Sumba, terdapat 4 tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan hujan pegunungan bawah, ekosistem hutan hujan dataran rendah, ekosistem pada rumput dan ekosistem pantai berpasir. Puncak tertinggi di Sumba adalah Gunung Wanggameti, 1225 meter DPL, yang terletak di kawasan Taman Nasional Laiwangi Wanggameti. Berdasarkan literatur, di puncak Wanggameti terdapat hutan elfin, atau kerdil, yang tumbuhannya berukuran kecil. Fenomena ini sangat unik di antara tipe-tipe ekosistem lainnya. Tim IPH LIPI yang melakukan penelitian hingga puncak ketinggian 1225 meter DPL menyatakan berdasarkan visionominya, hutan Wanggameti merupakan hutan hujan atau berasosiasi dengan hutan lumut karena atmosfer jenuh yang konstan. TN Laiwangi Wanggameti mempunyai fungsi tata air yang sangat penting bagi Kabupaten Sumba Timur yang perlu dilestarikan. Tercatat 103 jenis pohon di kawasan TN Laiwangi Wanggameti yang tergabung dalam 81 marga dan 42 suku. Setidaknya ada 17 jenis tumbuhan asal Sumba yang memiliki potensi sebagai tanaman hias dan penghasil kayu. Untuk potensi tumbuhan kayu, tim peneliti menemukan 10 jenis pohon yang tergolong kelas kuat. Tim IPH LIPI juga menemukan flora unik di TN Laiwangi Wanggameti yaitu bambu dinokloa kostermansiana atau lulu ura, yang tidak tumbuh tegak, melainkan merambat hingga ketinggian 30 meter pada pohon sekitarnya. Bambu endemik NTT ini hanya dijumpai di Flores dan Sumba. Keunikan dan endemisitas lulu ura bisa digunakan sebagai dasar penetapan bambu ini menjadi salah satu aset dan maskot flora TN Laiwangi Wanggameti. Masyarakat lokal memanfaatkan lulu ura untuk membuat anyaman-anyaman tapihan beras dan rangka atap bangunan. Terima kasih telah menonton!